Terima kasih telah menonton Bekerjasama dengan Pemkap Sumedang Apel siaga bencana tersebut Dihadiri oleh Bupati Sumedang Dan Dim 0610, Kapolres Sumedang Serta unsur pemerintahan dan relawan bencana Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir Mengatakan Sumedang Masuk ke kategori menengah tinggi Untuk bencana alam Pemkap Sumedang dalam pencegahan dan penanganan bencana Akan dibantu TNI, Polri Serta unsur Porkopimda Sumedang Di sejumlah titik bencana Akan ditempatkan beberapa alat berat Untuk konsultasi bahwa Kalau ada bencana Kita siap Supaya manusianya Untuk menghadap mengatasinya Siap juga peralatannya Siap juga sistemnya Dan siap juga koordinasi dan komunikasi Yang dijalankan Ada keterpaduan Ini dari pemerintah daerah Serta seluruh jajaran keindahan Polri Untuk lebih siaga Lebih lepas pada Di Sumedang ada 136 titik Kerawan bencana alam Seperti longsor, banjir, kebakaran hutan, dan pergerakan tanah Semua alutsista Yang berkaitan dengan penanggungan bencana Akan kita siapkan Baik dari BDW sendiri Kita juga Minta dari Basarnas Kemudian dari TNI, dari Polri Semuanya kita siapkan Untuk prioritas Akan kita lihat Dimana titik-titik yang terjadi Bencana itu yang menjadi Berkaitan Untuk pengarahan alutsista Yang akan kita gunakan Selain di Sumedang Apel siaga bencana pun digelar Di halaman Polresta Bandung Apel tersebut digelar Guna mengantisipasi Bencana longsor dan banjir Yang terjadi di Kabupaten Bandung Dan memberikan rasa aman Di tahun 2020 Sekarang ini curah hujan Semakin meninggi Dan juga ada iklim Yang kemungkinan besar Terjadi banyak Terjadi oleh Indonesia Dan kita ini Termasuk yang Rawan longsor dan rawan banjir Sehingga perlu Apel gabungan ini Dalam rangka Menyamakan visi Misi Dan juga Meningkatkan koordinasi Dan komunikasi Sehingga pada Suatu bencana muncul Dapat dilaksanakan Ditangani secepatnya Di Kabupaten Bandung Untuk pencegahan Dan penanganan bencana Akan dikerahkan Sebanyak 400 personil Petugas gabungan Saat ini Kalau banjir genangan Kan kita tahu Ada di Elevasi terendah Seperti daya korot Palenah Maupun lojong soal Untuk banjir-banjir Bandang ini Yang paling kita khawatirkan Terutama Daerah-daerah Di ketinggian Kertasari Pengalengang Cibide Dan Yang paling kita khawatir Ini daerah bawah Seperti Majalaya Yang akan terkena efek Karena Majalaya itu Hampir terkepung Oleh semua sungai Sungai Citaru Membelah kota Majalaya Di sebelah barat Ada sungai Cidawolong Sebelah timur Ada Cisunggala Kemudian di utara Ada sungai Cikuru Sehingga Akses jalan Kalau terjadi banjir besar Ke Majalaya Dan Nasekek itu Menjadi daerah Terisolin Selain akan Menyiagakan petugas Juga dipersiapkan Peralatan Untuk mempercepat Proses evakuasi Seperti perahu karet Pelampung Dan pemotong kayu Diki Guntara Rezitya Prasaja Bandung TV